Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah desa Terong memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada pelaku agrowisata. Melalui pelatihan ini, peserta yang berasal dari beberapa kalangan seperti komunitas desa, kaum ibu, siswa, dan nelayan diharapkan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tidak hanya itu, seluruh peserta nantinya juga dapat berperan sebagai pemandu wisata lokal guna menyambut kunjungan wisatawan lokal dari manca negara. Ketua BPPD, Desa Terong, Iswandi mengatakan kegiatan ini dilakukan secara outdoor dengan mereview apa yang didapatkan oleh peserta. ...perhatikan pelatihan ini di outdoor, bukan di indoor. Nah, kami juga dengan instruktur juga punya kesepakatan bahwa setelah formalitas peninggaran ini selesai, insya Allah nanti dalam jangka waktu tertentu, entah dua minggu sekali, entah satu minggu sekali, nanti akan ada terus pembinaan dari infrastruktur yang berkunjung ke desa kami dalam rangka mereview, merefresh, mengulang apa yang disampaikan waktu pelatihan formalitasnya. Pengajar bahasa Inggris Arbuan menilai peserta pelatihan sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Sejauh ini kelihatan memang karena ini baru pertama kali mereka punya semangat yang luar biasa sih, karena melihat ke depan potensinya, kaitannya dengan potensi ARB sendiri ya, tempat ini, atau dan terong sini merupakan jalur wisata, dan mau tidak mau mereka juga harus berbena diri. Dan saya lihat ini suatu awal yang bagus, karena yang saya garap ini adalah mereka yang bukan anak-anak yang muda, tetapi mereka memang pelaku-pelaku wisata di masyarakat gitu, nanti mereka yang berjepung di sebagai nelayan, ada yang sebagai berumur tangga, kerajinan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Salah seorang peserta memberikan tanggapan positif pelatihan ini, dan menurutnya kegiatan ini mempermudahnya untuk berkomunikasi dengan wisatawan asing. Dapat, karena aku ada juga homestay, arajin berkecimpung di air rusak berhun, jadi target aku seandainya ada tamu datang ke homestay, aku dapat istilahnya bercakap, menyambut dengan bahasa Inggris. Pemerintah desa Terong berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dicontoh desa lainnya. Dari Tanyu Pandan Belitung, Juprianto mewartakan.